Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai posisi Pak Anies Paswedan Di Pilpres 2024 Karena kalau kita melihat teman-teman Pak Anies Paswedan itu tidak punya Partai Politik Dari mana dia akan maju menjadi calon presiden Kalau tidak didukung oleh partai politik Sementara partai politik Saat ini belum menentukan sikap Siapa calon presidennya Bahkan kalau Gerindra sendiri sudah Menyatakan bahwa Pak Prabu akan maju Menjadi calon presiden Sesuai dengan kondisi Real di lapangan nama Pak Prabu Disebut-sebut dalam berbagai Lembaga survei yang elektabilitasnya Itu cukup tinggi Nah kali ini bagaimana posisi Pak Anies Paswedan Yang tidak punya partai politik Nah kali ini teman-teman Ada satu pendapat dari pengamat Yang mengatakan bahwa Pak Anies Nanti bisa maju dari Partai Nasdem Ternyata Pak Anies ini secara historis punya Kedekatan dengan partai Nasdem Pak Anies pernah mendirikan Ormas Nasdem sebelum menjadi partai Berarti Pak Anies adalah bagian dari Partai Nasdem itu sendiri Karena sebelum menjadi partai Beliau mendirikan ormasnya Jadi ada kedekatan historis Jadi Pak Anies punya peluang Untuk maju lewat partai Nasdem Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan lihat Beritanya mengenai peluang Pak Anies Maju dari partai Nasdem Kita ambil berita teman-teman Dari wartaekonomi.co.id Surya Paloh bakal Ngeruk untung besar Pengamat politik Jamiludin Ritonga menyebut Jika Nasdem Mengusung Anies Paswedan Di Pilpres 2024 Akan menjadi buat Partai Besutan Surya Paloh tersebut Diketahui partai Nasdem Memiliki kedekatan historis Dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Paswedan Lantaran Anies Merupakan salah satu pendiri Partai saat masih berstatus Sebagai ormas Ormas Nasdem Pak Anies salah satu pendirinya Teman-teman Jadi kalau menasdem Nanti mengusung Pak Anies Sebenarnya tidak Tidak salah Karena ternyata orang sendiri di Nasdem Pak Anies Paswedan Nasdem juga diprediksi Bakal mengeruk keuntungan Jika mengusung Anies Paswedan Sebagai calon presiden Pada pemilu 2024 mendatang Kalau Nasdem mengusung Anies Tentu jadi berkah Buat Partai Besutan Surya Paloh Sebab pendukung fanatik Anies Yang begitu besar Setidaknya sebagian diantaranya Suaranya akan ke Nasdem Kata Jamiludin Di sisi lain Elektabilitas Anies Memang tinggi Hal itu ditunjukkan Hasil survei Dari lembaga survei Yang memang Credible Elektabilitas yang tinggi Itu setidaknya Menggaransi Anies Untuk berpeluang Memenangkan Pilpres Hal ini Menambah keyakinan Nasdem Untuk mengusung Anies Dalam Pilpres 2024 Jadi Pak Surya Paloh Akan mengeruk keuntungan Yang cukup besar Paling tidak Suara fanatik Pak Anies Basmedan Akan masuk ke Partai Nasdem Yang akan membuat Partai Nasdem menjadi besar Seperti kalau kita ingat Teman-teman Di 2019 kemarin Pak Prabowo Maju didukung oleh Berbagai elemen masyarakat Ada 2-1-2 diantaranya Dan inilah yang membuat Besar Partai Gerindra Karena Tentu sebagian besar Akan mendukung Pak Prabowo Subianto Dan suaranya masuk Ke Partai Gerindra Nah Nanti Kalau Surya Paloh Ini mengusung Pak Anies Basmedan Akan sama Seperti Partai Gerindra Yang akan menjadi Partai itu besar Kalau didukung dari Partai Nasdem Jadi ini peluang Teman-teman Bagi Pak Surya Paloh Untuk Mengangkat Atau mengusung Pak Anies Basmedan Hal itu Akan meningkatkan Elektoral Nasdem Pada Pilek 2024 Nasdem setidaknya Akan bertambah Jumlah suaranya Sehingga Menambah kursi Untuk mengamankan Partainya Tetap di Senayan Ungkap Jamiludin Peluang Diusungnya Anies Oleh Nasdem Ini akan Membuka lebar Jika Partai Dengan jargon Restorasi Indonesia Ini berkoalisi Dengan Demokrat Dan PKS Sebab Dua partai ini Elektabilitasnya Belakangan Terus meningkat Jadi Nasdem Bersama Demokrat Dan PKS Dapat mengusung Anies Dengan peluang menang Lebih besar Dipasangkan Dengan Agus Harimurti Yudhoyono Jelasnya Duit ini Dari hasil Beberapa survey Sangat kompetitif Untuk bertarung Dengan pasangan lain Kata Jamiludin Wow Ini luar biasa Teman-teman Kalau ini bisa Terrealisasi Koalisi Dari Demokrat Kemudian Nasdem PKS Kalau bisa Nanti dengan PAN Kemudian Partai Umat Partai-partai Yang berbahasa Islam Masuk dalam Koalisi Gerbong Anies Ahaye Ini akan Semakin kokoh Kekuatan Anies Dan Ahaye Untuk bisa Memenangkan Di Pilpres 2024 Nah ini Kita bisa Bandingkan Teman-teman Jika Pak Prabowo Nanti Berduet Katakanlah Dengan Sandi Aga Uno Jadi Prabowo Sandi Bertarung Dengan Ahaye Dan Pak Anies Baswedan Tentu Yang berpeluang Menang adalah Gerbongnya Dari Pak Anies Baswedan Dan Ahaye Karena Kalau kita Melihat Pasangan Pak Prabowo Dengan Sandi Misalkan Ini kan Sama-sama Dari Partai Gerindra Sedangkan PDB Sendiri Sudah Punya Calon Yaitu Puan Maharani Kalau Hitung-hitungannya Seperti itu Berarti Gerindra Akan Berjuang Sendiri Sementara Ada Koalisi Besar Di Sini Berkumpul Yaitu Demokrat PKS Nasdem PAN Kemudian Partai Umat Partai Periga Misalkan Partai Yang Berbasis Islam Berkumpul Disini Maka Ini Peluang Kemenangan Cukup Besar Apalagi Kalau Golkar Juga Masuk Di Gerbong Ini Ini Peluang Yang Cukup Besar Bagi Pak Anies Baswedan Karena Itu Apa Yang Disampaikan Oleh Kiring Ganesha Kemarin Indonesia Jangan Sampai Dimimpin Pembohong Kemarin Yang Disampaikan Pia Kiring Ganesha Seperti itu Teman-teman Nah Kalau Nanti Yang Terjadi Beneran Indonesia Dimimpin Oleh Pak Anies Baswedan Apa Yang Terjadi Karena Selama Ini Cap-cap Intoleran Radikal Kadrun Dan Sebagainya Selalu Disampaikan Oleh Pia Sebelah Dan Itu Mengarah Kepada Kelompoknya Pak Anies Baswedan Nah Apa Jadinya Nanti Kalau Pak Anies Benar-benar Menjadi Presiden Republik Indonesia Nah Kalau Kita Lihat Pak Anies Baswedan Teman-teman Kalau Memang Sampai Saat Ini Saya Belum Menemukan Intoleran Dari Pak Anies Baswedan Malah Yang Kita Lihat Dari Jejak Digital Pak Anies Kemalian Itu Malah Bertemu Dengan Para Pendeta Umat Kristiani Yang Akan Melakukan Pembangunan Gereja Pak Anies Disana Hadir Dan Memberikan Support Terkait Pembangunan Gereja Tersebut Jadi Hubungan Pak Anies Dengan Non-Muslim Ini Cukup Baik Jadi Pembangunan Gereja Ini Juga Didukung Pak Anies Dan Bahkan Kemarin Ada Reuni 212 Yang Akan Dikelah Di Monas Ini Tidak Diberikan Izin Oleh Pak Anies Baswedan Nah Logikanya Mana Yang Dikatakan Pak Anies Itu Katakanlah Intoleran Atau Pak Anies Membohong Dan Sebagainya Nyatanya Ini Tidak Terbukti Sama Sekali Tuduan Tuduan Politis Yang Disampaikan Oleh Pihak BSI Atau Pak Anies Radikal Apakah Selama Pak Anies Memimpin Jakarta Ini Ada Pernyataan Pernyataan Yang Radikal Dari Pak Anies Baswedan Ternyata Tidak Ada Jadi Biasa Saja Pak Anies Memimpin Jakarta Tidak Memberikan Pernyataan Yang Arogan Tetapi Memang Pak Anies Kemarin Pada Waktu Habib Datang Dari Mekah Dari Arab Saudi Ini Berkunjung Itu Dalam Rangka Persatuan Warga Negara Indonesia Habib Rizik Juga Warga Negara Indonesia Pak Anies Muslim Habib Rizik Muslim Apa Salahnya Kalau Pak Anies Bertemu Dengan Sahabatnya Habib Rizik Siap Apakah Itu Yang Dikatakan Bahwa Anies Itu Radikal Karena Bertemu Habib Rizik Siap Pak Anies Beberapa Kali Ini Menghadari Reuni 212 Apakah Itu Juga Radikal Bukankah Aksi 212 Itu Adalah Untuk Menyampaikan Indonesia Melalui Hukumnya Ini Sebenarnya Memberikan Payung Hukum Bahwa Menyampaikan Aspirasi Menyampaikan Pendapat Di muka Umum Ini Dilindungi Oleh Undang Karena Ini Demokrasi Kebebasan Berpendapat Adalah Bagian Dari Demokrasi Jadi Mana Yang Disebut Dengan Radikal Apa Yang Ditakutkan Kalau Pak Anies Nanti Menjadi Presiden Apakah Akan Menjaga Jarak Dengan Non Muslim Atau Seperti Apa Kalau Ada Itu Di Pak Anies Basvidan Apalagi Sekarang Di Alam Demokrasi Alam Keterbukaan Jadi Hal Yang Ditakutkan Yang Dikkhawatirkan Bepsi Saya pikir Tidak Terbukti Kalau Kita Melihat Secara Real Apa Yang Dilekkan Oleh Pak Anies Basvidan Di DKI Jakarta Saat Ini Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Terkait Peluang Pak Anies Basvidan Yang Akan Bisa Diusung Dari Partai Nasdem Karena Secara Historis Pak Anies Ternyata Pendiri Dari Ormas Nasdem Sebelum Nasdem Menjadi Partai Politik Dan Ini Peluang Besar Bagi Nasdem Maupun Pak Surya Paolo Akan Bisa Mengeruk Keuntungan Suara Besar Dan Nasdem Akan Menjadi Besar Karena Didukung Oleh Umat Itu Yang Bisa Kita Bahas Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh